Halo, saya yang menciptakan embun yang indah itu. Kenalin, saya papanya embun. Aku yang mengandung, melahirkan, dan aku juga yang dicolok saat pembuatan embun. Aku, Mama Embun. Seperti indah air dari sana air di pagi hari, nama ku embun. Gue paling malah sama orang cerewet, BTW nama gue Dev. Kenalin, nama gue Pandu. Seperti orang yang gak bisa ngomong R, nama ku Adele. Cadele. Udah sama aja. Hai semuanya, aku Sisi. Aku bisa melihat dunia dari sisi yang berbeda. Perhatikan setiap detailnya. Perkenalkan, saya Pak Bobo. Enggak, gue gak mau ngeliat angka-angka itu lagi. Kenapa sih sama mata gue? Gue mau jadi kayak orang-orang normal. Gak perlu mikirin kapan orang meninggal. Gue bukan dukun, dan gue gak mau sekepo itu. Embun. Del, gue takut. Kenapa gue seaneh ini, Del? Lo gak aneh, bun. Lo cuma punya kemampuan lebih dari kebanyakan orang. Tapi gue gak mau. Udah, lo tenang ya. Kita bakal lewatin ini bareng-bareng kok. Gue selalu ada di samping lo. Tapi kenapa harus gue? Pasti ada alasannya, Del. Nanti kita cari tau ya. Sekarang lo tenang dulu. Nah, kalau gitu kan cantik. Tuh, liat tuh. Makeup lo meleber kemana-mana. Kalau Dave liat, bisa kabur dia. Lo ada bedak gak? Enggak lah. Gue takut ada razia. Jadi gue abisin aja makeupnya di rumah. Terus di sini gak bawa makeup deh. Kasian soal lah makeup gue. Kalau misalnya sampai ketangkep. Aduh, foundation gue dari makeover lo luntur. Enggak, lo cantik. Lo lebih cantik. Lo lebih, lebih, lebih cantik. Woy, inilah kalian yang mau banget sih. Jangan-jangan nangis bareng dalam kor mandi. Iya, tunggu bentar ah. Pandu juga ngebuntutin gue. Iya lah, lo tadi lari kayak maling begitu. Kita kan jadi khawatir. Lo gak apa-apa pun. Gak apa-apa. Jujur sama gue, lo tadi lari bukan karena catch spirit kan? Anjir, ya enggak lah. Kirain. Oh ya guys, setelah dipikir-pikir gue mau nerima diri gue apa adanya deh. Walaupun dengan kemampuan ini. Nah, gitu dong. Kita bakal terus nemenin lo kok, Mbun. Jadi lo gak usah takut lagi ya. Thank you guys. Dan gue juga pasti bakal nyari tau kenapa gue dikasih kemampuan ini. Dan kalau emang gue punya kemampuan buat nolong mereka. Gue pasti bakal bantu setiap orang yang gue tau tanggal kematiannya. Kita dukung, ya gak du? Jelas lah. Mbun, lo tadi kenapa lari gitu? Gak apa-apa. Jangan ngeliatin gue. Bedak gue udah luntur tau gak? Emang selama ini lo pake bedak? Emang gak keliatan? Enggak. Yes, berarti make up no make up looks gue berhasil. Hah? Lo make up tapi biar gak keliatan make up? Iya. Aneh emang. Lo gak akan paham, Dev. Hai. Bandu. Kita mau ngerjain tugas kelompok. Oh, tapi kan deadline-nya masih minggu depan. Suka-suka kita lah. Oh, oke deh. Perasaan lo ngajakin ngerjain tugasnya besok. Sekarang aja. Ring. Gak apa-apa sayang. Mama yakin kamu pasti sembuh kok. Kamu jangan mau kalah sama kanker ya, nak. Kita selalu ada di sini buat kamu. Ma, pa. Eh, lo ngapain pegang-pegang. Eh, enggak, 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 enggak. Ngeseng aja. Hilaf. Oke, gue nitip. Dev ya. Buset dah bawel banget. Oke, Dev. Semangat ya ngerjain tugasnya. Bye. Renal. Ya, lo lagi. Lo mau kemana? Pulang lah. Sama dong. Eh, lo mau saran dari gue gak? Enggak. Yes, bodoh amat. Pokoknya gue tetap mau ngasih lo saran. Serah lo lah. Nih, Hari. Mending ntar pas di perjalanan pulang nanti, lo mampir dulu ke dokter. Kenapa? Gue tanya deh. Kapan terakhir kali lo check up ke dokter? Lah, gue kan gak sakit. Gue juga bukan kakek-kakek yang harus rutin check up. Nah, ini nih contoh-contoh manusia yang kalau udah sakit baru berobat. Bukan yang mencegah. Kita tuh harus mencegahnya dulu sebelum udah sakit duluan. Jadi ya, cara mencegahnya adalah cara check up ke dokter. Emang gak lo udah check juga? Gue udah kok. Terus hasilnya? Sehat gue. Eh, gue saranin lo check lagi dah otak lo. Siapa tau udah geser 2 cm dari batang otaknya. Ih, udah bye gue duluan. Eh, susah banget dikasih tau anjing. Eh, Del, gue mau cerita dong. Apaan? Tadi gue ngeliat angka ridahinya Renal. Lo serius? Iya, gue serius ngeliat angka. Jadi dia bakal meninggal juga? Iya, tapi angkanya masih samar-samar gitu. Kok bisa? Nah, pas gue ceritau ternyata dia kena kanker. What? Tapi si anak ras kepala itu gak mau gue suruh cek ke dokter. Ya, pasti gak mau lah. Lo juga aneh tiba-tiba nyuruh orang ke dokter. Terus gimana ya, Del, enaknya? Gimana kalau kita culik aja dia, terus kita bawa ke dokter? Eh, Dongo. Lo pikir kita bisa ngelawan Rey? Dia lebih besar daripada kita. Iya juga sih. Tapi yang jadi pertanyaan gue, kenapa angka itu samar-samar? Mungkin malekat pencabut nyawa waktu dapet kabar dari Tuhan, sinyal lagi gak bagus, lagi gangguan. Makanya samar-samar deh tuh keliatannya. Nah, lo TK-nya di mana sih, Del? Kenapa? Gue pinter ya? Lebih pinteran kucing gue daripada lo. Yus. Gue kira beneran kemarin bakal dikerjain. Eh, ternyata sama aja. Kan kemarin gue bilang besok. Edeh, pikun ya anak. Kan lo sendiri yang bilang kemarin waktu mbun datang ke sini. Kita bakal kerjainnya kemarin, katanya. Eh, iya sih. Cuma kemarin gue belum dapet sneak peek-nya deh kelas sebelah. Elah, BTW, lo deket yang sama mbun? Gue. Enggak sih. Oh, cuma gue rasa dia lagi dapetin gue deh. Deketin lo. Iya, soalnya kemarin waktu pulang semuanya, dia tiba-tiba nyamperin gue, terus maksa gue buat check-up gitu. Maksa buat check kesehatan lah pokoknya. Ngapain dia gitu? Mungkin dia perhatian sama gue. Eh, tapi lo jangan marah yang sama gue. Gue sama sekali gak ada deketin dia. Ngapain gue marah? Ya kan selama ini orang-orang taunya mbun sukanya sama lo. Emang iya? Gue gak sadar tuh. Tapi itu sih kayaknya cuma gosip sih, Def. Aduh. Kenapa lo? Agar-agar ini kepala gue sering sakit. Minum obat, sakit pada prihara. Udah ya, anjir. Ah, aduh. Eh, beneran. Aduh. Pangi, Def. Pangi, Renal. Aduh. Eh, lo gak apa-apa. Ah, kepala gue sakit. Tuh, KSU gue temenin. Gapapa, gak apa-apa. Nanti juga hilang kok. Gue bawa obatnya lagian. Ya udah, dimana obat lo sih? Sini biar gue ambilin. Aduh. Eh, Renal. Eh, Renal. Bu, apa gak sebaiknya kita bawa Rai ke rumah sakit aja? Kayaknya gak perlu deh, bun. Kita tunggu dulu dia sadar. Tapi, bu, kita kan gak tau penyebab aslinya kenapa Renal tiba-tiba pingsan. Ya, jadi mending kita bawa ke rumah sakit aja. Banyak siswa yang pingsan. Masa setiap ada siswa pingsan dibawa ke rumah sakit, bun? Tapi nih, feeling saya beda, bu. Bukan pingsan yang biasanya. Jadi, menurut saya sih bawa ke rumah sakit aja, bu. Yuk, bawa ke rumah sakit. Kenapa kamu ngotot banget ke rumah sakit sih? Soalnya Renal bilang kalau sakitnya ini udah lama. Bun, kamu gak tau ya? Kalau kita bawa Renal ke rumah sakit, urusannya itu makin panjang. Jadi, gue lebih milih biarin gitu Renal sakit. Yaudah, yaudah. Anggilan bulan sekarang. Oke, bu. Mama. Kamu udah siuman, sayang. Gimana rasanya? Agak pusing sih, ma. Udah, jangan dipaksa buat bangun dulu. Loh, papa juga di sini? Iya. Kok aku bisa di rumah sakit ya, pa? Ma. Tadi kamu pingsan di sekolah. Pingsan doang langsung dibawa ke rumah sakit. Pulang yuk, aku udah sembuh. Gak bisa, nak. Gak bisa kenapa. Kamu dipondis kena kanker rota, sayang. Hah? Gak mungkin. Tenang, Rey. Kamu pasti sembuh kok. Mama yakin? Papa juga yakin. Jangan biarin kamu kalah sama kanker itu ya, nak. Tapi, ma, pa. Kamu ngerasa baik-baik aja. Aku gak sakit. Mama tau, kamu pasti kuat. Kamu pasti baik-baik aja dan bisa ngelewatin ini semua. Pasti kamu bisa ngelawan kanker itu, Rey. Kita semua pasti bakal selalu dukung kamu. Kanker yang ada di tubuh kamu itu juga masih stadium awal. Jadi, masih bisa kok kita untuk menang ngelawan kanker itu. Lo kenapa sih, bun? Awas, lo kerangsukan. Gue gak bisa ngeluarin, lo. Gue lagi kepikiran sama Renal. Kenapa? Biasanya lo kepikirannya sama Dev. Masih tetep kepikiran Dev juga sih, tapi... Edeh, kenapa coba lo mikirin Renal? Gue kepikiran. Pasti sekarang keluarganya Renal udah tau kalau misalnya Renal selama ini ngidap kanker. Iya, pasti mereka lagi sedih banget. Tapi bagus, jadi mereka taunya lebih awal. Pasti berat banget ya buat dia. Selama ini dia ngira tubuhnya sehat-sehat aja. Tapi ternyata ada kanker dalam tubuhnya. Yes, gue jadi ikutan kepikiran kan. Kepikiran Renal. Kepikiran sama kesehatan gue. Ntar gue moce juga lah. Yes, si bapak. Kalian mau jengukin Renal gak? Tapi mumpun, yang tau Renal kena kanker kan cuma keluarganya. Ntar kok misalnya tiba-tiba lo tau kan? Aneh. Iya sih. Kita tunggu aja. Nanti Renal gue masih bakal masuk lagi kok. Dan kita harus setep pura-pura gak tau ya. Iya, tenang aja. Kenapa harus gue? Gue gak mau meninggal secepat ini. Emang sih kanker gue masih stadium awal. Tapi lama-kelamaan pasti bakal parah juga. Akhirnya bakal sama aja. Gue pasti bakal meninggal. Tapi gue belum siap. Banyak cita-cita gue yang masih belum kesampean. Masa harus berhenti gini aja karena penyakit ini? Sayang, makan dulu yuk. Aku gak lapar, mah. Ayo dong, makan dulu sedikit. Buat apa, mah. Bentar lagi juga aku bakal mati. Eh, jangan ngomong kayak gitu. Bener kan? Sayang, kamu jangan ngomong kayak gitu. Kamu pasti bisa sembuh. Reni takut, mah. Ada mama sama papa yang bakal terus support kamu, nak. Uuh, 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 uuh. Uuh, uuh, uuh.